Aduh, jangan-jangan ini biaya pernikahan dari kalian juga Kenapa aku kayak gini sama mereka? Ya kenapa? Lihat, lihat, dompet gue lihat isinya, kenapa? Gue poratin mereka, semua, aset gue di lo semua Akhirnya lo ngaku kan? Ngaku kan lo poratin kita? Duit gue dua lo ambil semua sama dia Gue semua poratin mereka, buat lu dong Tunggu dulu, jadi kalian ini sebenarnya bukan mantannya Kalian ini selingkuhannya kan? Atau gimana sih, ini selingkuhannya Kalian berpacaran 3 tahun Jadi dalam 3 tahun ini kamu tuh ketemu sama 3 perempuan ini Kamu poratin 3 perempuan ini Nah ya bener Manfaatin mereka doang itu kak Buat ngapiasin semua amarah-amarah Saya tanya dulu periode di deketinnya Kamu kapan dipacarin? Dalam 2 tahun, 3 tahun, atau setahun lalu atau kapan? Dia setahun lalu Setahun yang lalu Setahun yang lalu, kamu? Aku baru aja bulan lalu Baru bulan lalu, kamu? Dua tahun yang lalu Dua tahun yang lalu Berarti dalam periode 3 tahun kalian pacaran Ada wanita yang ngasih subsidi ke kamu Karena kamu uangnya habis Sekarang ya Eh, saya bener-bener ini semua ya Kok lu a***** sih? Aduh-aduh, ini udah gak Kayak Ini semuanya pada nutupin kebohongannya Mbak Vina deh, Mbak Vina Boleh bergabung disini, Mbak Vina Silahkan, Mbak Vina Laki bukan lo Gak mungkin buat a***** gitu cewek-cewek Sabar-s***** Aduh Sampai-sampai Kalian juga Mau aja di t***** Udah, b***** Gue mau t***** Tenang-tenang Gue mau anak kita Tenang-tenang dulu Tenang dulu Tenang dulu Ternyata diri aja di perempuan Eh, gue mau gak nyadar Oh, Tuhan Gue diparet, gue diparet Boleh, boleh sebentar Ada Mbak Vina, kasihin Mbak Vina Stroke, ntar lagi lo dia Ya, Mbak Vina gimana Mbak Vina? Ini Mbak Vina Tapi emang ya bener ya Perempuan itu memang bisa mengungkapkan Perasaannya ya Beda sama laki-laki ya Kalau misalnya laki-laki tuh Memang cenderung Memang menggunakan kekerasan Tapi ada sesuatu yang ditutupin gitu Nah gimana caranya nih? Saya disini ingin membangkitkan Karena Gak semuanya Fika tau Apa yang dasarkan Rino gitu Nah disini Kan tadi Rino selalu diserang Selalu disudutkan Nah disini Saya ingin meningkatkan kepekaan Dari Fika sendiri Terhadap apa yang Rino lakukan Karena orang normal biasa tuh Gak ngerti sebenernya Cuman 50% aja Merasakan perasaan orang lain gitu Oke Nah disini Saya akan meningkatkan kepekaan itu Nah disini Saya membutuhkan Benda Yang ada di tubuh Rino Nah disini Karena Oke bisa Boleh Bisa Saya boleh minta gunting Oke Mbak Fina mau gunting apa sih Dengan gunting ini? Silahkan Nah Boleh Oke saya ingin Memotong sedikit rambutnya Rino Untuk diberikan kepada Fika Supaya Fika mengetahui Bagaimana sih perasaannya Rino Boleh? Karena rambut ini Berhubungan dengan otak ya Jadi bisa merasakan Apa sih pikiran yang dirasakan Rino ini? Sorry ya Berarti Mas Rino ini Udah gak ting-ting lagi ya? Mohon digenggam rambutnya Oke Mbak Fika Mohon pejamkan matanya Mbak Fika Pejamkan Lalu bayangkan Apa yang ada di tangannya Mbak Fika Lembaran helayan rambut Dari orang yang Mbak Fika sangat sayangi Di situ orang Yang ketik Penangan ini sama dia Tapi Lama-lama Kayaknya aku kayak diperbudak terus sama dia Diperbudak Disuruh-suruh lah Apa-apa pengen semua yang aku ngerjain Padahal aku kurang apa Semua udah aku turutin Tapi emang demi Mama sih Karena Mama sakit Saya boleh nanya gak sih Silahkan Sampai kamu harus Memanfaatkan perempuan lain Ya awalnya memang kayak gitu Karena Ya lama-lama aku juga sayang sama dia Cuma sifatnya itu yang gak tahan Dari tiga perempuan disini Gak ada yang kamu cintain Hanya satu perempuan saja Gak ada mas Gak ada Cuma Fika mas Hanya memanfaatkan saja bro Awalnya Tapi ya paling utama ya Karena Karena permintaan Mama Apabila tidak ada permintaan dari Mama Apa kamu masih mau terus dengan Fika? Masih Mbak Awalnya kan kayak gitu Cuma lama-lama Ya aku sayang sama dia Cuma aku gak tau Fika bisa Maafin aku apa enggak Oke sebentar lagi Anda akan terbangun Dan merasakan apa yang dirasakan Rino Adalah kenyataan Dan kamu akan semakin memahami Apa yang dirasakan oleh Rino Tiga Dua Satu Fika Sadarkan yang kamu ucapin tadi Iya Merasa Menjadi orang yang seperti itu Iya berasa Merasa Merasa menjadi perempuan yang Terlalu mengatur Terlalu bosi gitu Merasa Tapi kan aku ada faktor lain juga mas Apa faktor lain kamu? Ya karena kan dia calon suamiku Apakah calon suami harus menyucikan Calonnya dalam Layak menurut kamu? Ya kalau itu salah Aku gak kuih aku salam Salah? Ngaku Iya Kamu terbiasa dimanja ya? Enggak justru Karena Aku kehilangan sosok Seorang ayah Makanya pas mau nikah dengan dia Aku pengen yang dimanja Terus sama dia Karena itu mungkin aku Dapet dari dia gitu Sosok kopak yang hilang Aku pengen dapet dari dia gitu Makanya aku Aku Maafin aku ya yang kalau aku Posesif Aku pengen dapet sosok yang Sosok yang kayak papa lah ada di dia gitu Terus sekarang keadaannya calon suami kamu ini sudah Dengan perempuan lain Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa mas Kamu masih mau nerima? Aku gak Apakah kamu Karena kamu melakukan hal yang sama? Aku gak mau bahas disini kayaknya mas Apakah kamu melakukan hal yang sama? Aku gak mau bahas disini ngapain? Roy Kiyoshi Iya Saya melihat dia pernah melakukan hal yang sama Dalam tiga tahun kebelakang ini Di tahun 2018 Tadi kamu bilang mereka-mereka ini apa? Sekarang Ya udah ya Dia udah nerima lu tulus Udah saling nerima gitu Kalau emang lu cinta perjuangin Oke Mbak Wiwit Tadi banyak bicara juga ya Emang Mbak Wiwit ini apa sih Roy? Emang betul ada hubungan sesuatu dengan mas ini? Lo ingatnya gimana? Mbak Wiwit memang sempat terjalin hubungan asmara yang terlalu Dengan? Dengan si Rino Wow Udah 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 Ih parah ya Lo dengerin gue dulu Ternyata lo sama aja Sama aja ya Lo dengerin gue dulu Dari dua lah gak bisa Ternyata lo sama aja kayak kita Lo tuh pro-pro baik ya jadi cewek ya Menafik lah Enggak sih Maksud saya mohon maaf Mbak Wiwit Kalau mereka bertiga ini kan korban Tapi kalau kamu mah pelakor Saya nanya dulu apakah penglihatan Roy betul atau tidak? Saya sakit hati sama dia Oke Gue pengen hubungan lo berdua hancur Coba kayak gini Pantes dipertahankan Emang kenapa? Kamu sakit hati kenapa? Gue pernah nolak dia Oh gue merinding dengernya Tunggu dulu sebentar Kamu ditolak Atau jangan-jangan kalian dekat Empat tahun lalu gitu Sebelum kalian berdua jadian Atau gimana ini? Sok ganteng Sok ganteng kok lo sok ganteng Sok ganteng lo tidak Kok udah Udah? Gak lah gak dibahas disini Ini saya gak tau reaksi garis keras ini Garis keras ada yang pacarnya pernah direbut Sama sahabatnya sendiri gak ini? Baiknya sahabat yang kayak gini Kita apain Jadi sekarang gini Saya Roy sama Mbak Vina Saya gak tau Ini Mbak Vina kan yang sudah menikah Kalau masalah sahabat Mencoba untuk dekatin pacar Demi menolong sahabatnya sendiri Itu make sense apa enggak? Sebenarnya pasti akan sakit hati sekali Sahabat itu kan sebenarnya Orang yang dipercaya kan Separuh jiwa kita Ya separuh jiwa kita Orang yang kita ceritain segala macem Begitu kita di Dia main belakang sama kita Kita terasa tesukan dari belakang Jadi Wajar itu marah banget Wajar itu Wajar banget Dan Sebagai sahabat juga harusnya Tidak melakukan hal seperti itu Terhadap Pacarnya kan Dan dia Apalagi calon suami Dan dalam hal ini dia menolak kan Sebenarnya Sebenarnya Pada saat itu Dia sudah benar Betul Dengan tidak Menggugris Tidak menjalin hubungan Eh kenapa keluar Kenapa keluar Malu sendiri ya Sorakin aja teman-teman Kalau malu sendiri Kenapa keluar Malu sendiri Kamu kenapa keluar Malu sendiri Katanya tadi mau bawa bukti 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 Malah kamu sendiri yang terbukti loh Begitu Kenapa keluar Kamu minimal Saya minta Kamu minta maaf Sama teman kamu loh Stop Jangan keluar Saya bilang stop Jangan keluar Sini kamu Kamu dendam kenapa Kamu Kalau kamu punya etika Kalau kamu perempuan bermartabat Saya dirinya Kamu minta maaf Sama sahabat kamu Kamu minta maaf Terserah ke depannya Kamu minta maaf Sama sahabat Malu ya Lu juga penen Sama-sama suka Lu sama-sama suka juga Ternyata 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 Lu sama-sama suka Gak usah kayak gitu Kamu nih gimana Kamu tolak Tapi kamu Kamu ini gimana sih Manfaatin ini Cintanya kamu tolak Tapi kamu Kamu beneran Berapa kali Ternyata 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 Mbak Wiwit juga melakukan hal magis Untuk mendapatkan si Wow Semakin Terbongkar Ternyata 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 Mbak Wiwit Saya maaf Saya bukan campur urusan Tentang persahabatan Maju lagi boleh Terserah ke depannya Kalian bagaimana Tapi kamu sebagai perempuan Maaf ya mbak Bukannya kamu gak punya Marta Iya You have dignity Minimal Saya pengen kamu Minta maaf Sama sahabat kami Ini sahabat Sahabat Minta maaf Sahabat macam apa Apa sih Fik Gue bisa gak sama lu Tuh Gue gak tau sekarang Harus percaya Gue mohon Gue mohon Gue mohon Minta ya Sama lu Gue mohon sama lu Gue harus sujud Gue harus sujud Gue sujud sekarang Gue minta maaf Gue gak bakal ngulangin lagi Yaudah Yaudah gue Gue janji Lu yang paling tulus Yang teras sahabat gue yang lain Gue maafin Tapi Gue tetap Gak mau jadi sahabat lu lagi Gue mohon Tapi gue gak mau jadi Rino Eh Udah Andingan lu berdiri aja Pergi dari sini Loh pergi Pergi juga Pergi banget Rino puas Wah ayo Digituin mbak Vina loh Mbak Vina loh Ngancurin Persahabatan mereka Ini mbak Vika Ini udah masih Ini masih nerima kamu loh Kamu udah Sana sini Udah ngorotin cewek sana sini Dia masih nerima kamu loh Tapi kamu masih Ya posisinya juga sama Dia juga sama Dalam jangka 3 tahun ini Dia juga pernah Sama cowok lain Ya kamu Kamu dari tadi Dari detik tadi Kita ketemu disini tuh Gak ada kata maaf Dari kamu loh Sebagai laki-laki Mana gentlenya Kalau saya jadi kamu Saya patuh Saya tanya sama kamu Emang sesusah itu Minta maaf Ini Garis keras di rumah Yang cowok-cowok Sesusah itu Minta maaf Sama perempuan ya Susah-susah itu Minta maaf ya Itu harga diri gue itu mas Apalagi cewek kayak gini Masih banyak di luar sana Itu cewek-cewek kayak gini Astaga Udah gak udah Mempertahankan hubungan Tapi dengan menyakiti orang lain Mau buat apa Enak dong Roy Iya Saya sangat-sangat Speechless disini Dan Harusnya Kamu agak lebih Minta maaf sih Loh jangan masuk ke sini Sama gue Loh jangan main kabur-kabur aja ya Dan dulu kita datang ke sini Kita tunggu ke duit tau gak sih Boleh sebarang Lu mau kamur kita di kamar Apa lagi ini ya Loh jangan datang ke gue Santai Santai Bentar ini kenapa ini kenapa jadi mas kita itu dibayar sama dia buat kita kesini buat hancurin hubungan mereka hubungan pernikahan mereka biar gagal pernikahan tapi ini beneran selingkuhannya ini beneran selingkuhannya dan dia itu ngejajahin kita buat dateng kesini buat ngancurin hubungan mereka berdua dan dibayar sama dia tapi sekarang dia mau kabur dibayar berapa 3 juta ini kamu mau bayar 9 juta 3 orang ini biar kamu bisa sama emasnya kamu ngancurin terus kamu sama emasnya ini serem banget jangan drama-drama gitu sih bayang dong bayang sekarang janji lo ke kita bisa mbanking gak dia pada gak ada cash kan bilang aja lo kaget punya duit ya kan lo jaga ya yaudah kan ada duitnya sekarang cash sama kita mana gue transfer bawa keluar dulu deh bawa keluar dulu kita belum selesain ini soalnya bawa keluar dulu dong ngomong banyak banget fd bawa keluar dulu dong kan ada buktinya duit saya gak tau mau komentar apa ya emas sama mbaknya ya Ini kan mohon maaf 3 tahun ini sama-sama udah selingkuh nih Masnya udah selingkuh, mbaknya udah selingkuh Masnya ada kurang ajar juga, mbaknya juga lebih kurang ajar juga Terlepas dari itu mau lanjut atau enggak, banyak banget PR kalian So, mungkin sebaiknya ada kan lah counseling dulu peran nikahnya gak sih mbak? Ada kan kayak gitu ya mbak ya? Ada dong Ada counseling peran nikah Kalau mbak ada mau kasih saran apa gak buat mereka ini? Sebenernya sih yang paling penting tuh harus jujur Harus menerima pasangan masing-masing Kayak gimana sih sebenernya kekurangannya mereka kayak gimana, kelebihan mereka gimana Terus jangan lari ke orang lain Maksudnya masalah itu harus ditemukan solusi, jangan dibawa tidur Kalau udah dibawa tidur, besok pagi lupa kita melakukan kesalahan yang sama Dibawa tidur Jangan sampai robo gitu Bayar gak? Boleh di parkiran ga? Boleh di parkiran aja ga? Boleh di parkiran aja ga? Udah ya udah ya udah Udah ya bisa ya? Oke tenang ya ini saya mau closing dulu sebentar boleh? Nanti kita mau di pasangan yang kedua Boleh di luar aja ga selesain ya? Sub indo by broth3rmax